Panitia Perayaan Hut Pekabaran Injil di Tanah Papua K165 akan menyediakan transportasi laut gratis di beberapa titik untuk mengantar dan menjemput tamu dan masyarakat umum yang hendak mengikuti ibadah di Pulau Mansinam. Hal itu disampaikan oleh Ketua Panitia Perayaan Hut Pekabaran Injil di Tanah Papua K165 saat ditemui Awak Media beberapa waktu lalu. Natandia Umadacan mengungkapkan, diperkirakan ada 10.000 tamu yang datang untuk merayakan pekabaran Injil di Tanah Papua sehingga penitia pelaksana akan menyediakan transportasi laut gratis di beberapa titik. Transportasi yang akan digunakan untuk mengantar dan menjemput tamu serta masyarakat umum yang hendak mengikuti ibadah di Pulau Mansinam adalah beberapa kapal milik swasta, kapal ekspres, dan beberapa kapal perintis. Semua transportasi akan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manukwari. Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manukwari Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manukwari Termasuk Kasuari juga Bapak? Kasuari Lanjut kata Nathaniel, untuk titik penumpang dibagi menjadi dua yakni beberapa kapal milik swasta dan kapal angkutan penumpang umum membuka layanan di Pelabuhan Laut Manukwari Sedangkan untuk tamu VIP dan para pejabat akan dilayani di dermaga TNI Angkatan Laut Manukwari Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manukwari Ya, dan tahun ini kita targetkan, yang sembilan itu sudah harus mulai Kapal saat datang, orang turun semua sini, tidak ada yang naik lagi kembali Berdasarkan informasi, layanan angkutan penumpang kapal akan dimulai dari pagi hari hingga sebelum pelaksanaan ibadah dimulai Ketika ibadah berlangsung, maka pengoperasian kapal untuk mengangkut penumpang akan diberhentikan sementara Jeffrey Tandililing, mengabarkan Terima kasih telah menonton!